Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian ya, juda Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 18 Desember sampai dengan 24 Desember 2023. Oke, reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesungkan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke. Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Strength, terus 5 pedang, oke? The Word, 3 pedang, 2 tongkat, Knight of Cups, The Hierophant, Knight of Wands, dan tema kalian minggu ini kartunya Knight of Swords ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 2 pedang nih. Jadi ceritanya, Pisces, beberapa dari kalian minggu ini memang agak sedikit ragu-ragu gitu ya. Mungkin lagi ragu-ragu untuk bertindak, untuk mengambil keputusan penting. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada yang sedang, ya masih menunggu sebuah kejelasan minggu ini. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu, ya disarankan coba diskusi dengan orang-orang terdekat. Soalnya memang ada kemungkinan minggu ini hatimu itu entah kenapa masih ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu untuk mengambil keputusan soal karir, soal keuangan, ya. Keputusan dalam keluarga misalnya, mungkin keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Bagian lain sepertinya memang ada perasaan ragu-ragu juga ketika ingin mengejar sebuah target. Jadi apapun itu, coba untuk lebih percaya diri, lebih optimis lagi, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 2 tongkat. Ya, jadi ceritanya memang ada sebuah rencana yang akan kamu susun kembali. Tapi entah kenapa memang hatimu itu masih ragu-ragu. Ragu-ragu ketika menyusun rencana, ragu-ragu ketika menjalankan sebuah rencana. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hypersus dan kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces dan Scorpio, ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada sebuah perubahan besar nih, Pisces, yang telah kamu coba lakukan. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Dan semuanya itu telah kamu lakukan dengan pelan-pelan, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi memang ada sebuah perubahan yang baru saja kamu lakukan, ya. Nah, jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu, ya. Ketika bekerja, ketika mencari uang. Mungkin lagi mengubah caramu ketika mengejar sebuah target, dan lain-lain. Ya, ini sudah kamu alami akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Dua Pedang. Aku lihat minggu ini memang ada sedikit perasaan ragu-ragu ketika ingin mengejar target, ya. Ragu-ragu ketika mengambil langkah dan keputusan. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Knight of Swords. Ya, jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian, untuk minggu ini memang kembali fokus untuk mengejar sebuah target dan tujuan. Sambil apa? Sambil mempergunakan kecerdasan pikiranmu. Tenang saja, memang ada pikiran cerdas minggu ini, Paisis. Ya, jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan. Seperti apa? Misalnya mungkin ada yang berpikir cerdas gitu ya, untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan. Menggunakan cara pinter untuk mencari uang, menggunakan cara pinter untuk mendekati seseorang, untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi memang ada langkah pinter yang akan kamu pergunakan nantinya dalam minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya strength, 5 pedang, 2 koin, dan 9 of cups. Jadi ceritanya di awal minggu nanti, sepertinya memang hatimu itu kembali mencoba untuk bersabar kembali, Paisis. Ya, kartu strength. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada sebuah kesulitan yang telah kamu alami akhir-akhir nih. Dan efeknya itu mungkin masih terasa di awal minggu. Jadi kalian itu lagi tiba-tiba mencoba untuk kembali bersabar. Sabar ketika menghadapi seseorang, sabar ketika bekerja, ya, ketika mencari uang. Mungkin lagi sabar ketika menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil mempergunakan kecerdasan pikiranmu. Knight of Swords sebagai tema utama. Tenang saja, memang ada sebuah langkah pintar nantinya. Yang akan kamu gunakan untuk mencari jalan keluar, untuk memecahkan sumber kesulitan tersebut. Ya, 5 pedang. Oke, di bawahnya ada kartu Knight of Cups dan 2 koin. Jadi sepertinya di awal minggu memang tiba-tiba kan itu lagi penuh dengan pertimbangan Paisis. 2 koin. Ya, mungkin lagi mempertimbangkan sebuah keputusan penting. Sambil apa? Sambil mempergunakan intuisimu kembali. Knight of Cups. Jadi kira-kira pertimbangan apa yang akan mulai kamu lakukan. Mungkin pertimbangan mengenai kondisi keluarga, ya, kondisi keuangan. Mungkin lagi mempertimbangkan keputusan soal karir, soal bisnis, dan lain-lain. Di awal minggu nanti. Ya, oke. Sekarang kita lihat energi-energimu di akhir minggu. Ada kartu The Word, 3 pedang, The Harpent, dan Knight of Wands. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, sepertinya memang ada usaha untuk mencoba merampungkan sebuah permasalahan nih. Dalam kehidupan kalian. Ya, tapi entah kenapa memang hatimu itu agak sedikit frustasi nantinya. 3 pedang. Ya, jadi coba untuk kembali bersabar ketika ingin merampungkan sebuah masalah, Paisis. Mungkin ada yang lagi mencoba nih. Merampungkan urusan keluarga, merampungkan soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain di akhir minggu. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu, Knight of Swords, sebagai tema utama untuk merampungkan sebuah masalah di akhir minggu nanti. Ya, oke. Di bawahnya ada kartu Knight of Wands dan The Harpent. Jadi, ceritanya di akhir minggu memang ada perasaan lebih antusias, ya. Lebih semangat gitu. Semangat untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang. Semangat untuk mengejar tujuan. Ya, sambil apa? Sambil menggunakan langkah yang lebih teratur dan disiplin. The Harpent. Ya, kartu ini melamakan aturan dan disiplin. Jadi, tiba-tiba hatimu itu lagi ingin disiplin, Paisis, di akhir minggu. Mungkin lagi disiplin ketika bekerja, ketika mengatur waktu, ya. Disiplin ketika mengatur keuangan, ya. Agar lebih membaik ke depannya. Ya, jadi intinya memang ada langkah teratur sambil merampungkan sebuah permasalahan terlebih dahulu, The Word, di akhir minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke, Paisis, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Sun, terus The Star, 10 pedang, dan Temperance, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Star dan The Sun. Ya, jadi ceritanya minggu ini memang ada semacam kejelasan baru yang akan kamu terima, Paisis, ya. The Sun. Jadi, tiba-tiba ada unsur kejelasan yang akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Apalagi memang hatimu itu lagi optimis banget minggu ini, ya, The Star. Ya, lagi pede banget gitu ya. Pede, lebih percaya diri untuk bekerja, untuk mencari uang, ya. Lebih pede ketika mengejar target. Target keuangan, target pekerjaan. Ya, jadi memang ada rasa percaya diri minggu ini. Lu memang bagus kok energinya, The Star. Ya, jadi intinya memang ada kejelasan yang akan muncul. Mungkin kejelasan mengenai orang-orang di kantor, ya. Kejelasan mengenai karir, bisnis yang sedang kamu kerjakan. Kejelasan mengenai keuanganmu sendiri, dan lain-lain. Jadi, ada faktor kejelasan yang akan muncul ke permukaan untuk minggu ini. Dan ingat, tema utamamu kali ini kartunya Knight of Swords. Jadi, silakan gunakan kecerdasanmu untuk mengejar target, ya. Target pekerjaan, target keuangan. Dan sambil lebih percaya diri tentunya, ya, The Star. Akan tetapi ingat tadi sinarikat dua pedang. Jadi, entah kenapa memang hatimu itu masih sedikit ragu-ragu. Mungkin lagi ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Ragu-ragu untuk mengejar sebuah target. Jadi, coba untuk lebih semangat dan selalu berpikiran positif, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu Temperance dan 10 pedang. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius, ya. Oke, jadi ceritanya, minggu ini memang ada usaha untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah permasalahan cinta. Dengan pelan-pelan tentunya, ya, Temperance. Kartu ini melambahkan moderasi dan kesimbangan. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya, mungkin ada yang lagi mencoba, nih, menyelesaikan masalah dengan mantan, masalah dengan kekasihmu, sambil dengan pelan-pelan tentunya, ya, Temperance. Jadi, coba untuk pelan-pelan saja bagi kamu yang ingin merampungkan masalah cinta, ya. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan pikiran yang cukup cerdas, kok. Night of Swords sebagai tema utama, ya. Jadi, mungkin ada pemikiran cerdas ketika menghadapi pasanganmu, ketika ingin menyelesaikan masalah di antarakan berdua, tentunya, untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.